Hai sekarang kita masuk pada halaman 105 yaitu bagian speaking ya tugas pertamanya adalah membaca dan menyimpulkan teks nah yang teks mana kita baca dulu ya petunjuknya bacalah dan temukan informasi lanjutan tentang tip tambahan tip yang lainnya untuk meningkatkan kualitas foto menggunakan Photoshop dengan membuka link dibawah ini ya ini dia bisa kamu kamu tulis di browser ya browser seperti yang ini Nah seperti itu kamu tulis di browser ini ini di blog Udemy ini ya Nah kemudian setelah itu simpulkan tips-tips tersebut yang kamu peroleh dari website tersebut nah dari website ini seperti sudah saya buka tadi nah ini dia websitenya ya nah ini dia Udemy ya jadi setelah itu kita simpulkan dengan menggunakan mengisi ini dia menggunakan mengisi yang disebelak di halaman 146 tabel ini ya bagaimana menggunakan eh apa namanya Adobe Photoshop ya yang pertama kita tentukan judulnya dulu ya judul apa namanya nama toolsnya ini nama toolsnya terus ada prosedur prosedur yang pertama kita lihat disini ada kita lihat bawah layar sudah ya Nah grid smart guide sudah nah kemudian kita lihat ini dia zoom tool yang pertama namanya adalah zoom tool ini terpaksa agak agak kecil dia dikit ya Zoom tool ya mungkin diperbesar biar 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 nanti saya perbesar saja ya Nah yang mana yang kita kita menggunakan prosedurnya nah ini dia bisa menggunakan zoom tool atau keyboard shortcut keyboard keyboard ya untuk alter image atau ruang kerja ruang kerja ruang kerja ruang kerja ruang kerja di Photoshop nah tools ini bisa merubah jendela mengetengahkan tampilan dari sebuah lokasi atau memperbesar secara keseluruhan jadi ini dia yang yang jawabannya yang yang mananya apa tuh prosedurnya ya kita geser ke bawah dikit ya biar kelihatan dia nah itu dia kemudian color tool ya color tool kita tulis juga disini color tool nah yang mana dia seperti merubah ya merubah sebuah image menjadi hitam putih menambah warna apa nada sepia untuk membuat sebuah rasa antik bentuk bentuk gambarnya seperti antik ya terus overlaying yang menghamparkan bagian dari sebuah image dengan menambah warna atau merubah warna warna belakang 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 itu dia jadi eh ini dia untuk color tool itu copy kita copy kan terus kita paste ya karena masih panjang kita geser ke bawah nah itu dia kemudian mana lagi selection tools ya selection tools ini selection tools nah selection tools itu untuk apa gunanya kita lihat nah ini dia to outline areas within image membuat garis sebuah area dengan sebuah gambar dan menerapkannya dan menerapkan efek-efek yang berbeda nah itu copy paste nah ya ya kemudian nah ini dia you can use selection tool atau bukan nah itu dia ya terus ada brush tool kita buat saja dah brush tool ini ya brush tool ini fungsinya apa nah ini nah ini dia kamu bisa memilih atau merubah warna kamu bisa memilih atau merubah warna dan opacity dari layer-layer yang berbeda nah itu gunanya select ya copy nah kemudian ada clone tool kita dibawah ini saja ya clone tool nah ini lets you replicate areas of an image ya clone tool itu untuk mereplikasi atau merubah area atau apa namanya menduplikasi ya replicate areas dari jadi ditambahkan replika ya replika mengulangi atau apa namanya ya mereplika sebuah gambar sehingga kamu bisa gambarnya itu mirip antara yang satu dengan yang lain kemudian ada crop tool crop tool itu nah ini remove membuang bagian yang tidak diinginkan ya yang gampang untuk diangkat nah itu remove ini ini dia kita copy kita paste itu crop tool kemudian ada lagi shape tool shape tool itu allow you to create nah membuat gambar menggunakan sebuah ellipse ellipse itu lonjong ya bulatan lonjong polygon rectangle ya triangle garis atau custom shape atau bentuk-bentuk yang khusus yang di apa namanya di yang diinginkan ya rectangle itu artinya persegi panjang triangle itu persegi segitiga nah jadi ini dia ya shape tool polygon rectangle nah itu dia kemudian ada lagi namanya type tool ya type tool type tool type tool nah type tool type tool menambahkan text ke image ke gambar menggunakan font yang telah ada terinstall ya atau mengimportnya dari sistem kamu jadi untuk menambahkan text ke gambar fungsi type tool kemudian ada lagi namanya eraser tool eraser tool oops nah ini dia remove membuang bagian karya kamu dengan tool erase menghapus ya atau ini bisa juga tool ini memudahkan kamu untuk menghapus kesalahan kesalahan atau membuang elemen-elemen yang tidak kamu inginkan pada produk akhir ya itu dia to erase ya untuk menghapus ya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi waktu kamu membuatnya itu buat gambar nah itu menggunakan eraser tool kemudian ada lagi smart object mungkin disini saja ya kita buat banyak ini eh apanya tools yang dia sampaikan nah smart object ini ya eh embedding photoshop or illustrator illustrator files ya menempelkan ya di photoshop atau menempelkan file photoshop atau ilustrasi langsung pada eh tampilan layarnya jadi seperti ini nah ini eh smart object fungsinya jadi waktu di orang mengklik mengklik eh gambar kalau seperti ini kalau seperti ini saya menggunakan kalau eh text tool ya tab tool ya bedanya dengan eh smart object kalau smart object itu kalau diklik dia langsung masuk ke websitenya ya kalau ini kan kalau yang menggunakan tab tool ya tab tool ini seperti saya sekarang ini itu tidak bisa diklik gambarnya apa tulisannya itu dia tidak bisa langsung tidak ada link terhubung tapi kalau kalau smart object dia langsung terhubung ya nah seperti ini ya kalau seandainya menggunakan apa menggunakan smart object diklik saja blog udemy ini blog udemy.com how to use photoshop kalau menggunakan smart object diklik saja dia langsung terbuka langsung browser langsung ke blog udemy ini tapi kalau yang sekarang ini di buku ini tidak itu beda dari tab tool dan smart object nah itu dia kemudian ada lagi ini ya eh tambahan tool tambahan jadi banyak ini tool-tool tambahannya ya mungkin tidak bisa kita tambahkan satu persatu nah barangkali itu dulu untuk kali ini ya kalian bisa lihat saya perbesar nah ini dia zoom tool nah color tool selection tool brush tool clone tool crop tool shape tool type tool ya eraser tool terus smart object nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian ya jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan pada guru dan teman dan diskusikan dalam kelas ya sampai jumpa terima kasih